Intro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati mengaku bakal membentuk tim justisi untuk melakukan pendataan usaha rakyat Saat ini, pihak DTKS masih fokus pada pelayanan perizinan untuk para pelaku usaha yang ingin melakukan pengurusan izin Kepala DPM PTSP, Kabupaten Pati Sugiono mengatakan sementara ini data pengusaha yang dimiliki DPM PTSP merupakan data usaha yang telah melakukan pengurusan perizinan Pihaknya juga mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50 juta hingga Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Kepala Satu PPP Pati, Hadi Santoso menambahkan untuk penindakan tempat usaha memang dilakukan pada tempat usaha yang belum memiliki izin Dari Pati, Umar Hanafi, MitraPos melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!